Konflik diantara kita Jaga persatuan dan kesatuan Mari kita wujudkan Pilkada Damai di Kabupaten Semenap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semenap Divisi Perencanaan Data dan Informasi Mengajak kepada seluruh masyarakat Semenap Untuk menyambut dan mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada tanggal 27 November tahun 2024 Dengan penuh kebahagiaan dan riang gembira Pastikan Anda terdaftar dalam DPT Pastikan Anda datang ke TPS Dan tentukan pilihanmu Untuk masa depan Semenap yang lebih baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mekulis Imam Anggota KPU Kabupaten Semenap Divisi Sosdiklik, Parmas, dan SDM Mengajak kepada seluruh warga Kabupaten Semenap Dan juga warga Jawa Timur pada umumnya Untuk hadir ke TPS Nanti pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 Ayo kita menjadi saksi sejarah Karena pada tahun ini merupakan Pegelaran pilkada serentak pertama Seluruh Indonesia Satu suara tentunya sangat berharga Jadi golput jangan yadeh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menang sejarah terang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nurus Shamsi Ketua KPU Kabupaten Semenap Mengajak seluruh elemen masyarakat Semenap Yang memiliki hak suara Untuk datang ke TPS Pada tanggal 27 November 2024 Dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semenap Serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Karena suara Anda dan pilihan Anda Menentukan masa depan bangsa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Abdul Aziz anggota KPU Semenap Divisi Teknis Mengajak kepada semua masyarakat umum Dan juga para pemuda Untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 Guna mencoblos dan memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semenap Dan juga Gubernur dan Wakil Gubernur Mari kita bersama-sama Menolak politik sara dan juga politik uang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umum tanpa lanjutkan rahasia Ngereng sukses sahih Pilkada nocusu Menak sejahtera Pemirsa Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan Mengadakan Bazar UMKM tahun 2024 Bazar yang dikelar di kawasan sentra PKN Food Colony Jalan Kesehatan Pamekasan ini Dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Pamekasan Beginilah suasana pembukaan bazar UMKM tahun 2024 Yang diadakan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan Madura pada Senin malam Kegiatan yang berlangsung di kawasan sentra PKN Food Colony Jalan Kesehatan ini Dibuka langsung oleh penjabat Bupati Pamekasan Mas Rukin Hadir secara langsung Kepala Dinas Koperasi UKM dan Nakar beserta jajaran Tampak juga perwakilan BPR, para OPD serta tamu undangan Bazar ini digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi Pamekasan yang ke-494 Setidaknya ada 95 UMKM binaan Dinas Koperasi UKM dan Nakar yang dilibatkan dalam bazar tersebut Mulai dari UMKM Batik, jajanan UMKM, wahana permainan anak, dan pasar murah Kegiatan bazar ini disambut antusiasme warga yang hadir Sebab ada penampilan-penampilan menarik yang disuguhkan kepada penonton Seperti penampilan musik daul Selain itu ada juga beragam penampilan tari Yang dalam hal ini Dinas Koperasi UKM dan Nakar berkolaborasi dengan Dewan Kesenian Pamekasan atau DKB Salah satu pelaku UMKM mengapresiasi adanya pagelaran bazar UMKM tersebut Sebab melalui kegiatan ini bisa membantu dalam mengenalkan produknya Alhamdulillah wajah malam hari ini bahwa kita masyarakat Pembangunan di atas bazar UMKM Bersinari tahun 2024 Kemudian akan hari jadi ke-494 lokota yang pemerasa Bazar UMKM Bersinari tahun 2024 Seperti ini di selenggara-selenggara di sentral UMKM Bersinari tahun 2024 Selain tanggal 4 hari ini sampai dengan tanggal 9 November 2022 Untuk kegiatan yang pertama tentu saja kita menampilkan bazar produk-produk UMKM Kemudian juga ada beberapa UMKM berolah mainan Dan juga ada hiburan-hiburan dari Dewan Kesenian Dan juga ada kolaborasi dengan Dinas Sosial Kepada dengan sosialisasi TTKS Dan juga ada hiburan-hiburan lain Yang mungkin akan kita selenggarakan tiap malam Selama bazar-bazar Kami selaku UMKM sangat mengapresiasi dengan kegiatan yang seperti ini Yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Kami sebagai binaan Dinas Koperasi berterima kasih Karena dengan acara yang seperti ini Kita bisa mengenalkan produk kami pada masyarakat pemegasan Khususnya dan luar pemegasan Semoga ke depan Dinas UMKM sering mengadakan acara-acara seperti ini Sehingga kami sangat terbantukan untuk mempromosikan produknya Bazar kemerdekaan ini digelar mulai tanggal 4 sampai 9 November 2024 Selain bazar UMKM Nantinya warga yang hadir juga akan disuguhkan Dengan beragam hiburan menarik lainnya setiap harinya Abdurrahman Fawzi, JTV Beretajuk Kek Rangkek Kek Koningan Pemerintah Kabupaten Sumenap Megelar hari jadi ke-755 Dengan menampilkan segudang seni dan budaya yang ada Pemerintah Kabupaten Sumenap dalam rangka hari jadi ke-755 Melangsungkan prosesi area wira raja dan kira budaya bertajuk Kek Rangkek Kek Koningan Pada prosesi itu menampilkan berbagai seni dan budaya Yakni tari kolaborasi Kek Rangkek Kek Koningan Prosesi pelantikan area wira raja Topeng dalang, pawai budaya Tari yang melibatkan 100 penari Kereta kencana dan penampilan musik tradisional tung-tung PLT Bupati Sumenap Dewi Khalifa mengatakan Bahwa pagelaran prosesi dan pawai seni dan budaya sangat penting dilakukan Untuk meneladani sekaligus meneruskan jejak langkah pendahulu Kabupaten Sumenap Ususnya kepada generasi muda Melalui sinergitas dan kolaborasi antar semua pelaku pembangunan di Kabupaten Sumenap Merupakan hal yang mutlak Untuk bekerja gotong royong dengan kebersamaan dan kekompakan Untuk melaksanakan momentum yang bersejarah Yaitu pawai budaya dan prosesi penobatan Adipati Arya Wiraraja Dalam rangka hari jadi Kabupaten Sumenap ke-755 tahun 2024 Atas nama pemerintah Kabupaten Sumenap Saya mengucapkan selamat merayakan hari jadi ke-755 Kabupaten Sumenap Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumenap Mudah-mudahan kita bisa terus bersyukur kepada Allah SWT Bahwa kita telah dianugerahi potensi dan warisan sejarah Yang mencerminkan keagungan Sumenap pada masanya Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi Atas kehadiran Sekjen dan Pengurus Majelis Adat Kerajaan Nusantara Atau MAGN Bersama seluruh rombongan Para Dewan Kerajaan Majelis Adat Kerajaan Nusantara Dari berbagai daerah Yang menyempatkan hadir bersama-sama di acara malam hari ini Tepat pada tanggal 31 Oktober 2024 nanti Kabupaten Sumenap genap berusia 755 tahun Berdirinya Kabupaten Sumenap Tidak lepas dari peristiwa 755 tahun silam Momen diangkatnya Arya Wiraraja Menjadi adipati pertama Kabupaten Sumenap Yaitu pada tanggal 31 Oktober 1269 Pihaknya berkomitmen untuk merawat dan melestarikan seni budaya Yang memiliki keragaman luar biasa Karena sejarah, budaya, dan tradisi Terbukti mampu mengikat daerah tetap dalam kebersamaan dan persatuan Ia juga menyatakan bahwa Kabupaten Sumenap Selama dipimpin 35 raja dan 16 bupati Tentu saja tidak bisa membandingkan dan mengukur tantangan Dan prestasi yang diraih oleh para pendahulu Dengan kondisi saat ini Wildal Lipu Prasasti, JTV 6 Perdana Melon Pemuda Sultan Cung Bumi Buka lapangan pekerjaan baru Mirsa Kami akan kembali usia iklan berikut Loh, kok masih disini sih mas? Tidak mau nyoblos tak? Ah males banget, golput aja deh ya Tidak boleh gitu loh mas Sebagai warga yang baik, kita harus menentukan pilihan kita Emang sepenting itu? Tentu, karena suara kita yang menentukan masa depan kita Terus aku harus pilih yang mana? Terserah sih, yang penting memilih pemimpin itu yang bisa mengemban amanah dengan baik Beda boleh, golput jangan Ayo masyarakat Pemekasan Jangan lupa tanggal 27 November 2024 Jangan lupa ladir ke TPS masing-masing Untuk menunjukkan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Serta pemilihan bupati dan wakil bupati Pemekasan Jangan lupa coblok, jangan lupa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mahdi, Ketua KPU Kebupati Pemekasan Mengajak seluruh lapisan masyarakat Pemekasan yang mempunyai hak pilih Untuk datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 Untuk menentukan hak pilihnya Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh stakeholder Kepada para ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat Yang telah mendukung tahapan pilihkada ini berjalan dengan aman dan lancar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Amiruddin, anggota KPU Kebupati Pemekasan Mengajak seluruh masyarakat Pemekasan Untuk ikut serta mensukseskan pilkada serentak tahun 2024 Dengan menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 Ngereng tretan, jak sampai golpun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menuju Pak Mekasan bersahabat Menuju Pak Mekasan bersahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Pak Taji Wabifin, anggota KPU Kebupati Pemekasan Mengajak kepada seluruh masyarakat Kebupati Pemekasan Untuk tidak lupa mencoblos pada tanggal 27 November 2024 Dengan cara datang ke TPS Dan mencoblos calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Serta calon bupati dan wakil bupati Kebupati Pemekasan Sesuai dengan hati nurani Ingat, suara Anda sangat menentukan masa depan dari Jawa Timur Dan masa depan Kebupati Pemekasan Sebagai negara yang berpodoman pada Pancasila Dan berpodoman pada demokrasi Maka sudah menjadi kewajiban masyarakat Untuk berpartisipasi aktif dalam pilkada serentak Sebaik mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Ingat, jangan lupa tanggal 27 November nanti Nyoblos ya, jangan tidak nyoblos Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Hanya bermodelkan nekat Junaidi Effendi, pemuda asal Telango Kejamatan Tanjung Bumi Berhasil menghasilkan puluhan juta rupiah Dalam kurun waktu 2 bulan 15 hari Dari usahanya menanam melon Di lahan seluas 1 hektare milik orang tuanya Dan sebagian lahan yang disewanya Awalnya Junaidi terinspirasi Program Presiden Prabowo Subianto Untuk mewujudkan suasembada Di bidang ketahanan pangan Dan tidak percaya tanah di Madura Hanya mampu ditanami tanaman jagung dan tembakau Yang selama ini menjadi tumpuan Sebagian besar masyarakat Madura Dengan semangat pantang menyerah Akhirnya saat ini dapat menuai Keberhasilan pasca sekitar kurang lebih 16 bibit melon yang ditanam Di lahan seluas kurang lebih 1 hektare Mampu menghasilkan puluhan ton melon Dengan kualitas yang baik Dan tentunya ingin berdampak Pada penghasilan yang didapatkannya Untuk pemasarannya Junaidi tak perlu bersusah payah Karena saat melonnya siap panen Para pembeli akan datang ke lahan melon miliknya Beruntung meskipun ini perdana Melon yang dihasilkan Junaidi Selain rasanya manis Ternyata ukuran buah yang dihasilkan Memenuhi ukuran standar buah Untuk masuk ke pasar modern Kebun itu sekitar kurang lebih 1 hektare Terus 16 jumlah keseluruhan 16 ribu bibit Dan disini bersama adik saya Berdua Terus Salah satu manfaat bagi masyarakat Yaitu Lebih peluang pekerjaan Dalam artian Membantu Sebagian masyarakat Untuk memberikan pekerjaan Kenapa saya menanam melon Karena saya sangat tertarik Kan mandura ini terkenal dengan Tanah yang Yang keras gitu Jadi lebih cocok seperti Tanaman tembakau Sehingga saya berpikiran Mungkin Kenapa tidak dicompok Untuk tanaman melon Tanaman melon juga Memberikan Apa ya Sumber vitamin yang banyak Buat Buat tubuh kita Buat kesehatan Selain dapat membantu Membuka lapangan pekerjaan baru Bagi masyarakat sekitar Junaidi berharap Di musim tanam berikutnya Saat musim kemarau tiba Luas lahan yang ditanami melon Semakin bertambah Sehingga dapat membantu Masyarakat sekitar Yang belum memiliki pekerjaan Mohamad Zahid JTV Perajin di Kabupaten Sumana Padura Jawa Timur Merangkai bunga melati Untuk menjadi hiasan Yang digunakan Dalam acara pernikahan Hingga tasyakuran Tak heran Jika di musim hajatan Para perajin rejim melati Dapat menghasilkan Cuan hingga puluhan juta rupiah Uswatun Hasana Beserta suaminya Yang merupakan Warga desa Darah Mista Kejamatan Lenteng Sumenap Jawa Timur Ini merupakan Salah satu perajin Yang mengembangkan Bisnis merangkai bunga melati Menjadi hiasan Berawal dari berkebun bunga melati Bisnis merangkai bunga melati Atau hiasan Yang biasa disebut Dengan ronce melati ini Telah ditekuni Uswatun Hasana Bersama suaminya Sejak tahun 2007 lalu Kerajinan bunga melati Atau ronce melati ini Biasanya digunakan Untuk hiasan pakaian Dan aksesoris Pengantin adat Jawa Gelaran adat tradisional Hingga bawai kebudayaan Untuk membuat Kerajinan hiasan Atau ronce melati Pasangan suami istri Bersama karyawannya ini Dapat menghabiskan 20 hingga 30 kg Bunga melati per hari Sejak kurang lebih Dari tahun 2007 Penjualan melati Kelotoran Kebun juga Paling nanungnya Kurang lebih 30 30 kg Per hari Iya Tapi minimum Standarnya Kalau Bulan-bulan sekarang Rata-ratanya 20 20 kg Sampai 30 Tapi masih Kadang-kadang Minta kiriman Dari luar Melati lokalnya Sudah Enggak Menuduti Saat ini Pemesan kerajinan Hiasan bunga melati Buatan Uswatun Hasana Bersama suaminya itu Tak hanya diminati Masyarakat Kabupaten Sumenap Namun juga Banyak diminati Oleh masyarakat Madura Hingga wilayah Jawa Tengah Uswatun Hasana Juga berharap Bisnis usaha ronce melatinya Dapat terus berkembang Sehingga dapat Menciptakan lapangan kerja Serta memberikan Tambahan penghasilan Bagi ibu-ibu Di desanya Wildal Lipu Prasasti JTV Jeli membaca peluang Mantan pekerja Serabutan di Lumajang Sukses usaha Rang Brikit Bahkan kini usahanya Tembus pasar internasional Dalam sebulan Ia mendapatkan Keuntungan bersih Hingga 45 juta rupiah Usaha tidak akan Menghianati hasil Pantas disimbolkan Pada Nur Hasan 40 tahun Warga desa Gujalit Lumajang Berawal dari Kerja serabutan Hingga anak rantau Yang melalang buana Di sejumlah kota Di tanah air Kini mampu Sukses menciptakan Usaha Aram Brikit Bahkan kini Telah tembus Pasar mancanegara Berjalan Satu tahun Kini Nur Hasan Memiliki 32 karyawan Dimana dalam satu hari Usahanya tersebut Memproduksi 600 kg Dan dalam sebulan Memproduksi 15 ton Aram Brikit Yang dipasarkan Di sejumlah kota Di tanah air Mulai Probolinggo Bondowoso Bali Hingga mancanegara Turki Dan Arab Saudi Kesuksesan Nur Hasan Berawal dari Keresahannya Melihat banyaknya Tempurung kelapa Di desanya Terbuang sia-sia Dari situlah Kemudian muncul ide Membuat Aram Brikit Yang dipelajari Melalui Kanal Youtube Meskipun sempat Pontang Panting Di awal Meritis Usahanya Kini dengan Arang Brikitnya Nur Hasan Mampu Meraup Untung bersih Tiap bulannya Mencapai 45 juta rupiah Alhamdulillah Sekarang Pemasaran itu Ke Turki Sama Arab Saudi Juga ke Kalau di lokalnya Ke Bali Dan juga Di Lumajang Sendiri Juga di Bondowoso Probolinggo Untuk harga Perkilonya Berapa ini Kalau untuk Harga Di lokal itu Mulai dari Harga 10.000 Sampai 30.000 Mas Kalau yang Sper Kalau yang Sper Kita dalam Satu kotaknya Mencapai 10 dolar Dalam Satu bulan Dari usaha ini Berapa Keuntungannya Alhamdulillah Dalam Satu bulannya Untuk usaha ini Untuk bersihnya Untuk saya Sendiri Sudah Bayar Semuanya Untuk Pekerja Untuk Bahan Baku Untuk Apa Lain-lain Itu Saya Kadang Ada Sekitar 45 Sampai 50 Juta Pak Iya Tak Hanya Itu Usaha Nur Hasan Juga Membuka Lapangan Pekerjaan Bagi Warga Sekitar Bahkan Para Pekerja Mayoritas Mantan Pekerja Serabutan Kisah Nur Hasan Menjadi Bukti Tentang Kejelian Membaca Peluang Serta Usaha Keras Dan Pantang Menyerah Akan Menuai Hasil Di Kemudian Hari Yongki Nugroho JTV Pemirsa Kami Akan Kembali Sesuatu Lagi Halo Loh Kok Masih Disini Mas Gak Mau Nyoblos Ah Males Banget Golput Aja Dih Gak Boleh Gitu Loh Mas Sebagai Warga Yang Baik Kita Harus Menentukan Pilihan Kita Memang Sepenting Itu Tentu Karena Suara Kita Yang Menentukan Masa Depan Kita Terus Aku Harus Pilih Yang Mana Terserah Si Yang Perding Memilih Pemimpin Itu Yang Bisa Mengemban Amanah Dengan Baik Beda Boleh Golput Jangan Ayo Masyarakat Pemekasan Jangan Lupa Tanggal 27 November 2024 Jangan Lupa Ladir TPS Masing-masing Untuk Menentukan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemekasan Jangan Lupa Coblos Jangan Jok Tepuk Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Mohamad Halili Ketua Divisi Perencanaan Data Dan Informasi KPU Pemekasan Mengajak Kepada Seluruh Masyarakat Pemekasan Untuk Bersama-sama Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemekasan Tahun 2024 Pastikan Anda Terdaftar Sebagai Pemilih Jangan Golput Datanglah KTPS Masing-masing Tanggal 27 November 2024 Gunakan Hak suara Anda Dengan baik Suara Anda Sangat menentukan Masa depan Jawa Timur Masa depan Pemekasan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menentukan pilihan Pemilih Pemilih Pemimpin Bupati Dan Wakil Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Hanafi Anggota KPU Kabupaten Pemekasan Divisi Hukum Dan Pengawasan Mengajak Masyarakat Kabupaten Pemekasan Memilih Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pemekasan Sesuai Dengan Visi Misi Dan Program Kerja Sehingga Bisa Mewujudkan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yang Bersahabat Jangan lupa Nyongklos ya Tanggal 27 November 2024 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menuju Pak Bersahabat Menuju Pak Bersahabat Bersahabat Menentukan Pilihan Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Panji Kunjoro Sekretaris KPU Kabupaten Pemekasan Mengajak Kepada Seluruh Masyarakat Kabupaten Pemekasan Untuk Mensukseskan Pilikada Serentak Tahun 2024 Jangan Lupa Datang Ke TPS Pada Hari Rabu Tanggal 27 November 2024 Mari Kita Berpartisipasi Jangan Golput Gunakan Hak Pilih Suara Anda Dalam Pemilihan Jalan Gubernur Dan Jalan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Pemilihan Jalan Bupati Dan Jalan Wakil Bupati Pemekasan Tahun 2024 Ingat Jangan Jangan Golput Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentu Pemirsa Bunga 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 Bangkai Raksasa Mekar Di Kebon Raya Purwoda Di Pasuruan Pemerlangka Dan Istimewa Ini Tentu Saja Hanya Bisa Dinikmati Dengan Waktu Singkat Bunga Amor Popalus Titanum atau lebih dikenal dengan bunga bangkai raksasa mekar di Kebun Raya, lebih tepatnya di Desa Parirejo, Kejamatan Purwoda di Kabupaten Pasurwan, Tumbuh Mekar. Mekarnya kelopak bunga bangkai tersebut terlihat sejak minggu kemarin. Bahkan bunga ini memiliki umbi besar yang dapat mencapai bobot hingga 50 kg. Selain itu, perkembangan tanaman hingga periode mekar pada daun-daun dan bunga bangkai di Kebun Raya Purwoda di tersebut memiliki lebar hingga 1,5 meter. Namun, pada hari Rabu siang, bunga Amor Popalus Titanum atau lebih dikenal dengan bunga bangkai raksasa sudah terlihat mulai layu dan menutup. Namun, antusias pengunjung sangat penasaran dengan bunga langka tersebut. Menurut Steviola, Reinaldo pengunjung sangat penasaran dengan bunga bangkai ini. Bahkan ia baru melihat bunga bangkai sebesar ini. Gimana perasaannya tadi lihat bunga bangkai sebesar ini, Pak? Berasaan saya sih kagum ya, soalnya baru pertama kali lihat kegah, jadi kayak tahu gimana dia. Terus kayak meis aja sih, dia bisa sebesar itu dan secantik itu kalau dia lagi mekar. Berarti ini baru pertama kali lihat sama? Iya, pertama kali. Besarnya berapa kira-kira ini? Kira-kira 1 meteran ya, 1,5 meter. Berarti baru lihat ya di pasuran ini? Iya, baru pertama kali lihat di Kebun Raya Purwoda di ini. Mbaknya asli pengunjung dari Malang? Saya sebenarnya mahasiswa dari Malang, tapi aslinya dari Padang. Oh, aslinya dari Padang. Berarti kalau di Jawa ini baru kali ini ya? Baru kali ini. Sementara itu, Jenderal Manager Kebun Raya Purwoda di Galendra Jaya mengatakan asal-muasal bunga raksasa ini adalah titipan seorang penghobi dalam program kerjasama komunitas tumbuhan dengan Kebun Raya Purwoda di. Bunga bangkai yang tumbuh di Kebun Raya Purwoda di Pasuruan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin melihat bunga langka ini. Tim Liputan JTV Seorang pelaku usaha konveksi di Desa Kertagenalau, Kejamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Madura, tak menyangka kini usahanya bisa sukses sehingga merup omset puluhan juta rupiah per bulan. Pemirsa demikian program pojok modernasi yang saya Lely Fitri Amun pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berintis bisnis bukanlah sesuatu yang mudah, seperti yang dirasakan Atiku Rahman, pelaku usaha konveksi di Desa Kertagenalau, Kejamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Dia sempat terpuruk akibat terkendala modal saat ingin memulai usahanya. Atiku Rahman merupakan anak petani dan berasal dari keluarga golongan menengah ke bawah. Meski demikian, dia tetap bertekad untuk membangun usaha, salah satunya konveksi. Usaha konveksi yang dirintis Atiku Rahman dimulai tahun 2018 lalu, di mana untuk modalnya merupakan hasil pinjaman dari kerabat dekatnya. Usaha ini dirintis berdasarkan pengalamannya saat berangkat ke rumah teman di daerah Bandung. Dengan modal pinjaman seadanya sebesar 25 juta rupiah, Atiku Rahman kala itu membuka usaha konveksinya di emperan rumah, sebab uang tersebut hanya cukup untuk membeli peralatan. Selama berjalan dua tahun, pesanan pun mulai berdatangan dari berbagai daerah di Madura, hingga ia bisa membuat tempat produksi khusus konveksi dengan dua orang pekerja. Berkat kegigihannya menekuni bisnis usahanya tersebut, kini usahanya mampu mempekerjakan hingga 10 lebih warga sekitar, sementara omset yang dirahup sekitar 50 juta rupiah per bulan. Dengan modal yang saya merodeh di awal itu memang cukup untuk buat disin, karena kebutuhan yang lain, kayak bahan baku, kayak kain, kenang, semacamnya. Seingin jalan waktu, Alhamdulillah, tahun 2020, saya dikasih segi untuk bisa buat sendiri, buat tempat sendiri, Alhamdulillah. Dari 2020, saya sudah punya lempat sendiri, dan itu dibangun dari hasil konteksi saya dari awal beduri sampai waktu itu. Dari sana, ya berkembang, Alhamdulillah sampai sekarang, bisa nambah bangunan, nambah mesin juga, nambah tenaga juga, Alhamdulillah. Kurang lebih kalau sekarang itu mesinnya sekitar 2 set, 2 set lebih, kalau tidak salah ada 12 mesin juga sekarang. Dan tenaga yang bekerja di sini, kalau diperlukan semua dengan bagian-bagiannya tersendiri, itu sekitar 10 orang lebih. Usaha konveksi Atiku Rahman berupa kaos, PDH, serta jaket. Harganya berkisar Rp20.000-35.000 per bijis untuk kain partai, serta Rp75.000 untuk kain standar. Di tengah banyaknya pengangguran saat ini, ia berpesan agar anak muda jangan takut untuk memulai bisnis sebab bisa memberikan peluang pekerjaan dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!